Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya, pagi ini saya mau ke bodhis temple yang lokasi ada di Taipo dan ini adalah bus stop kita dan kita akan jalan raki lagi mungkin kita membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke lokasi Kita bisa naik dari Taipo Market Station setiap setengah jam sekali dan bus stop kita nantinya namanya adalah Pong Station Pilar atau kita bisa naik traksi dari Taipo Market Station atau Taipo Station Untuk masuknya kita mesti pesan dulu registrasi dulu by online dan untuk masuk ini kita nggak dipungut biaya ya Alhamdulillah kita sudah sampai Terima kasih 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 di belakangan saya ada gunung sangat santri sekali mungkin setelah saya akan pergi ke sana dan sebagai informasi tempat ini dibangun oleh Laikai Shin mungkin kalian tahu semua siapa Laikai Shin beliau adalah orang yang paling kaya di Hongkong bahkan di ASEAN lokasi yang cukup luas juga sih dan nanti kita akan adat lagi bentuk bangunannya sangat unik ya ini khas cainis banget zaman bahula zaman dulu dengan catnya coklat tua jadi terbetul alami ya dan sebagian bahannya bahan kayu oke saya jangan lagi mau ke patungnya Guan Yin atau Dewi Kuan Yin kalau di Indonesia tapi kalau di sini dinamakan Guan Yin tahu yang mana ya saya nggak betul hafal nggak betul paham sih ya yang saya suka di sini adalah pemandangan alamnya wow saya suka hal-hal yang alami yang nature jadi saya petah di sini pengunjung di sini cukup sepi ya saya memang nggak mudah kita mesti booking by online jadi nggak begitu kita datang bisa langsung masuk nggak gitu ya jadi semuanya by online jadi memang sepi ya dan juga dibatasi kayaknya oke Putri Guan Yin sudah ada di depan saya ya agama Islam tapi ya boleh dong untuk kita mengenal agama lain yang penting yang penting kita nggak mengikuti dan kita tetap menghormati seperti itu agamamu agamamu agamaku agamaku tapi kita tetap sama-sama tetap kita menjalin hubungan yang baik dan semuanya Tuhan kita Allah yang menuntukkan kita yakin agama kita yang terbaik dan mereka yakin agama kita yang terbaik tapi kita tetap menegang Tugu tapi kita juga tetap mau bersahabat bertembang ataupun mengenal agama lain itulah kehidupannya kita saling mengenal saling merahami saling menghargai nah itulah keintahan di dalam perbedaan yang penting kita nggak masuk ke dalamnya dan kalau dia bersama-sama ke kita ya Alhamdulillah tapi kalau enggak kita nggak boleh memaksa ya di Kwan Yin ini dibangun cukup lama sekali oleh Laika Sing dan menghabiskan nanda yang cukup banyak banget dan tempat ini tempat tujuan wisata kita bagi bagi ngunduk Hongkong China dan kita juga ya tempat ini tempat ini tempat ini dibuka mulai jam 9.30 pagi sampai dengan jam 15.30 pagi dan kita tempat ini melalui juga kalau itu tidak tahun 15.30 pagi itu kalau ke bawah ke mana sebelah sini sini langsung oke ke museum dulu ya oke habis ini kita langsung ke museumnya tapi dipastikan disana kita nggak boleh ngambil foto dan video ya dan juga nggak boleh menyalakan hati nanti di dalam kita dalam kita dalam kita dan kita kita setting codernya dengan 4 bujit ini ya 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 kita ya kita kuidu yang disini sesuai ya kita tapi bisa kita live si ken c kita le le � Beit Oke, kita sudah selesai dan kita ambil barang kita di lokal dan kita akan ke tempat yang lain Nah musim yang tadi kita kunjungi itu ada patung-patung dewa-dewa yang sangat dijaga ketat juga ada film-film tentang tempat ini juga ada tepat suci agama budaya empatnya agak-agak gelap gitu jadi ya ini kayak gitu aja ya udah yang tapi cukup memang sepi sekali dan satu hal lagi di tempat ini kita gak boleh makan-makan tapi kalau minum boleh sih tapi kalau makan gak boleh oke om kesan sekarangnya gimana kalau udah siap ini tadi ke sini deh ini kalau udah siap ini yang di sana ini kami akan disini ini kan met kita udah ke ini apa ini? aku gak tahu ini udah aku gak tahu ini apa terus kami langsung dibukan lagi ini nih ini nombor satu kamu lihat ini waaa nomor satu ini ini jadi kita udah disini nih yang dua yang dua sama tahu gua kan ini mah udah setelah itu udah belum kalau jajaran ini 10 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 12 13 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 dan sini juga ada tempat yang kita kunjungi, tapi misalnya ya patung-patung kita hanya lihat aja ya kayak gimana, tapi kita nggak akan masuk. Ini tiap patungnya besar, nggak tahu patung nggak tahu, soalnya tulisnya cinta ya, oke nanti kita lihat lagi sudah kiri saya ada apa, kita lihat dulu, kayaknya tidak ada apa-apa ya, hanya kayak gini doang, sama sih mudah bangunannya dengan yang di awal seperti tadi, sama juga desainnya gitu, berdasarkan lagi ada apa, ya patung-patung lagi oke, kita akan ke bawah, bye buddhist, oke, kita kesini itu pokoknya satu jam plus kita masuk ke mesin, itu cukup ya, tempatnya nggak begitu luas, juga ya kayak gini-gini aja gitu, yang utamanya kan cuma empatung lanjutnya doang, ya cukup bunyik sih ya model-model ya kayak udah paham kan, oke kita sampai disini aja, thank you for watching, sampai ketemu video, tetap semangat dan selesai, bye! video selamat menikmati! video selamat menikmati! video selamat menikmati! Terima kasih telah menonton